Intro Ingin lihat timnas U23 Indonesia juara piala AFF U23 2022? Presiden AFF sempat paksa PSSI kirim tim jadangan. Presiden AFF Kiv Samet tak bisa menyebunyikan kekecewaannya setelah timnas U23 Indonesia batal berpartisipasi di piala AFF U23 2022. Timnas U23 Indonesia memang memutuskan untuk menarik diri dari piala AFF U23 2022. Keputusan ini diambil setelah skuad timnas U23 Indonesia dihantam badai COVID-19. Satu hari sebelum bertolak menuju Kamboja, diketahui ada tujuh pemain timnas U23 Indonesia yang positif COVID-19. Mundurnya timnas U23 Indonesia rupanya membuat Kiv Samet merasa kecewa. Kiv Samet mengaku ingin melihat Garuda Muda kembali mengangkat trofi biala AFF U23 2022. Meski begitu, Kiv Samet bisa memahami kondisi yang dialami oleh timnas U23 Indonesia saat ini. Kami sangat sedih menerima kabar dari PSSI, tetapi sepenuhnya memahami dan berempati dengan timnas U23 Indonesia. Kata Kiv Samet dikutip dari laman AFF. Pandemi telah mempengaruhi banyak orang di kawasan ASEAN dan terus berdampak pada komunitas kita hari ini. Meskipun kami akan merindukan melihat timnas Indonesia U23 mempertahankan mahkota mereka tahun ini, imbuhnya. AFF sendiri rupanya sempat memaksa PSSI untuk tetap memberangkatkan timnas U23 Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Muhammad Iriawan mengatakan AFF ingin PSSI menyerim tim cadangan timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan dalam jumpa pers pembahasan naturalisasi di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022. Sayangnya, timnas U23 Indonesia terpaksa batal berangkat ke Kamboja karena COVID-19. Iriawan sendiri mengatakan PSSI juga mengalami kerugian dengan situasi ini. Terima kasih telah menonton!